Mengawali informasi yang pertama, sodara pedagang sapi di kota Tanjung Pinang mulai kebanjiran pesanan. Bahkan tiga minggu jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, sapi-sapi milik pedagang sudah terjual hingga puluhan ekor. Pedagang sapi kurban di Tanjung Pinang kebanjiran pesanan jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, 1445 Hijriah. Dari pantauan Patam TV di peternakan Bangkit Sidojasa Farm, kampung Sidojasa Tanjung Pinang, pemilik peternakan Ahmad Perdamean Sembiring mengaku sudah menjual 40 ekor sapi dari 50 ekor yang tersedia di kandangnya. Sapi jenis Bali dan sapi simental dijual mulai dari harga Rp21 juta hingga Rp27 juta. Sapi-sapi di peternakan ini didatangkan dari Provinsi Lampung untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di kota Tanjung Pinang. Kambing kita lebih kurang ada Rp75 juta. Rp75 juta disini ya. Pak? Harga jual dari Rp21 juta sampai Rp27 juta yang ada disini. Sapi ya? Untuk kambing? Untuk kambing Rp3 juta setengah sampai Rp4 juta setengah. Yang stok yang ada sekarang Rp50 juta ini sudah ada permintaan sudah terlaku 40 ekor. 40 ekor? Untuk yang kambing? Untuk yang kambing sudah ada laku 30 ekor. 30 ekor ya Pak ya. Selain sapi peternakan bangkit Sidojasa Farm juga sudah menjual 30 ekor kambing dari 75 ekor yang tersedia. Menyambut Hari Raya Idul Adha para peternak di seluruh wilayah Kepri sejak jauh hari sudah mulai mendatangkan sapi dan kambing dari sejumlah daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara, Lampung, dan Riau. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.